Oke teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih Suara aku udah masuk belumnya di tempat kalian Aku mau terus cek dulu Aman gak suara aku? Boleh di chat atau langsung on mic? Oke, thank you Min Jadi aku mau record dulu biar gak ketinggalan ada rekamannya gitu Nah udah direkam, jadi aku langsung intro dulu Selamat sore semuanya, jadi disini aku, Kak Ditya mau Jadi tutor baca-baca kalian buat materi kalimat efektif Nah, buat materinya sendiri udah aku kirim di Telegram Dan teman-teman tadi bisa baca yang aku kirim Tapi sebelum membaca dan mengetahui lebih lanjut tentang kalimat efektif Langkah bagi kita berdoa terlebih dahulu biar diberi kelancaran dalam belajar Berdoa mulai Berdoa selesai Oke, thank you udah teman-teman bisa join Pada sore kali ini Sebelumnya aku izin gue cek sekirin dulu materinya Tentang kalimat efektif Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau tanya Teman-teman bisa on mic, bisa juga chat private atau chat public ya Biar nanti teman-teman lain bisa tau pertanyaan yang sekiranya ternyata sama gitu Karena kebetulan materi kalimat efektif ini tuh Kayak penjelasannya tuh luas banget Jadi bisa banyak pertanyaan gitu Portpoint gue udah masuk belum ya Oke, thank you Min Jadi aku mau intro dulu ini Kalimat efektif tuh materi kelas 12 TPS gitu Tuma dari kelas 10 tuh kita udah diajarin Tentang kalimat efektif secara tidak langsung gitu Tapi buat kali ini Aku bakal ngejabarin secara lanjut Secara kompleks tentang kalimat efektif Nah, sebelumnya kenalin aku Kak Aditya sebagai tutup kembali sekitar kalian Jadi yang belum pertama ketemu Yang belum kenal sama aku, belum ketemu sama aku Nama aku Kak Aditya dari Tentang Industri UTM Nah, sekarang aku mau ngejelasin materi kalimat efektif Tapi sebelum belajar, aku mau ngejelasin beberapa harus Mungkin tadi aku udah sebutin Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan Teman-teman bisa raise hand dulu Terus on mic, tapi bisa juga chat private atau public gitu Terus yang kedua teman-teman kalau bisa on cam Kalau sinyalnya mendukung Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa gitu Dan yang ketiga Teman-teman kalau bisa aktif Karena disini aku nggak ngajar kalian secara satu arah Tapi dua arah gitu Jadi teman-teman bisa diskusi barang sama aku Oke, jadi disini aku belajar Tentang kalimat efektif gitu ya Sama teman-teman buat sore ini Nah, aku cek Pena dulu Nah, jadi kalimat efektif itu Seperti yang tadi aku udah bilang itu Kayak sering kita temuin di artikel Atau di buku Atau di tugas atau ulangan gitu ya Soal-soalnya Atau mungkin dalam kehidupan kita juga sering temu kalimat Tapi dia belum efektif gitu Nah, ternyata dalam membuat kalimat efektif itu Ada syarat dan alasan Kenapa suatu kalimat atau teks Itu bisa disebut sebagai kalimat efektif Nah, tapi berangkat Dulu dari definisinya Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang punya satu makna lugas Dan sesuai dengan kaedah penulisan bahasa Indonesia yang berlaku Nah, maksudnya disini tuh adalah KPBI guys Jadi, dalam berbahasa Indonesia Kita tuh kayak berpatokan atau berpedoman pada KPBI Dari tanda baca, kemudian dari kata baku, dan sebagainya gitu ya Nah, maksudnya satu makna lugas di situ adalah Maknanya tuh cukup satu dan tunggal gitu Bukan makna ganda atau ambigu nanti istilahnya Karena kalimat yang kita pengen sebut nih Atau pengen kita tulis Tentunya gak boleh banyak makna Nanti bisa menimbulkan persepsi berbeda gitu Di antara orang-orang gitu Gitu untuk definisinya Nah, sebenarnya mungkin definisinya Tentang makna sama kaedah Padahal syaratnya penulisan kalimat efektif tuh banyak banget gitu Aku coba jeberin dari syarat yang pertama ya Jadi, aku langsung berangkat ke syaratnya aja Nah, syarat pertama dari suatu kalimat bisa disebut efektif Itu adalah minimal terdapat subjek dan predikat Nah, subjek dan predikat itu bisa aku sebut Sebagian namanya inti kalimat gitu Jadi, suatu kalimat tuh bisa berdiri Kalau punya subjek dan predikat Kalau gak ada subjek dan predikat Misalkan cuma subjek atau cuma predikat gitu ya Itu tuh gak bisa disebut sebagai suatu kalimat gitu Minimal harus ada dua ini Selebihnya kamu mau nambahin objek Kamu nambahin objek Keterangan Lengkap Dan sebagainya itu boleh Tapi minimal harus punya subjek dan predikat Kalau misalkan subjek dan keterangan, Kak Tapi gak bisa Soalnya gak ada predikatnya gitu Kenapa? Karena subjek disini adalah sebagai pelakunya Pelaku kegiatannya gitu ya Orangnya atau bendanya gitu Kemudian predikat itu adalah kegiatan yang dilakukan gitu Makanya tentunya kalau misalkan ada pelaku nih Ada orang tapi gak ada kegiatan yang bisa dilakukan Itu kan masih tidak jelas gitu Kayak Perlu penjelasan lebih lanjut makanya Contohnya kayak gini Saya di restoran Saya tuh sebagai subjek Teman-teman tahu Saya tuh subjek Di restoran itu kata depan ya Jangan sampai lupa Kalau gitu adalah kata depan gitu Yang menandakan Suatu tempat gitu Di restoran Sebagai keterangan Keterangan tempat spesifiknya ya Saya di restoran Nah Teman-teman mungkin sering Ngomong kayak gini Saya di restoran Saya di rumah gitu Padahal Ini tuh gak efektif sebenarnya Kenapa? Karena disini gak ada predikatnya Di kalimat ini tuh bakal timbul pertanyaan Apa yang dilakukan sama saya di restoran? Kan bisa makan Atau kumpul Atau mungkin malah masak Jadi itu Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di restoran Dan kalau kita melihat kalimat ini Ini tuh sangat tidak spesifik gitu Karena Dia masih kurang jelas Predikat yang dilakukan sama si subjek Nah makanya kita harus memperbaikinya Dengan cara apa? Dengan cara Menambahkan predikatnya Misalkan makan Tapi kalau misalkan teman-teman Mau ganti jadi kumpul Atau masak itu juga boleh kok Yang penting ada predikat Ada subjeknya gitu Gitu teman-teman Ada yang mau ditanya sampai sini? Boleh chat Atau boleh apa gitu? Tunggu dulu ya satu menit Kalau misalkan belum ada Aku lanjut dulu Sambil nunggu Aku coba kirim link presensi dulu ya Nanti link presensi Bakal aku kirim setiap Dua atau tiga kali nanti Oke thank you yang udah ngerespon Bentar ya Jadi selanjutnya adalah Kedua adalah tentang Webby Nah ini yang menjadi Kayak Poin utama dari Keefektifan suatu kalimatnya itu Suatu Kalimatnya sesuai dengan Poebi Jadi kalimat efektif itu Harus sesuai dengan Poebi Tanda baca Grup kapital Non kapital Kata baku Dan sebagainya Tapi pertama kali Aku mau bahas yang tentang Tanda baca dulu Tanda baca Yang sering orang kayak Suka ketuker itu adalah Tanda baca Nah teman-teman jangan sampai Tak kecoh gitu Sama tanda baca Aku punya dua kalimat disini Saya pergi ke pantai bersama Kucing peliharaan Koma Moli dan Momo Kemudian yang kalimat kedua Saya pergi ke pantai bersama Kucing peliharaan Koma Moli Koma dan Momo Teman-teman mungkin melihat Kalimatnya itu Subjeknya sama saya Kemudian pergi itu juga Predikannya sama Ke pantai bersama Seterusnya itu adalah Keterangan gitu ya Kata-kata juga sama gitu Persis Yang bikin beda adalah Komanya Disini itu kalimat pertama Ada koma satu Yang kalimat kedua itu Ada dua koma gitu Nah teman-teman Kalian perlu perhatikan Kalau ada perbedaan Bada koma aja itu Sudah membuat Makna kalimatnya itu berubah Satus persen Misalkan di kalimat pertama nih Kucing peliharaan Koma Moli dan Momo Di sini adalah Fungsinya untuk Pemerincian Nama kucing gitu Jadi Si saya Itu punya kucing Peliharaan namanya Moli dan Momo Itu kalau komanya satu Saya kalau omanya dua Kayak Kucing peliharaan Koma Moli Koma dan Momo Nah disini Pemerincian juga Cuma Pemerinciannya itu adalah Hal yang berbeda Pemerincian Objek Atau Mungkin Apa ya Orang Mungkin orang Atau benda yang berbeda Karena disitu ada dua koma Coba kita lihat Kucing peliharaan Karena Karena disini itu Dia memerinci Objek yang berbeda Gitu Itu tentang Tanda koma Jadi jangan sampai Teman-teman tuh Salah kaprah Hanya karena Perbedaan tanda koma Terus selanjutnya Itu bisa bikin Satu kalimat Jadi salah Atau fatal Gitu Itu yang kata Baku Dan yang terakhir Untuk Webby adalah Tentang Kapital Atau non-kapital Ibu membeli Jeruk Bali Sama Lumpia Semarang Mungkin Teman-teman lihat sekilas Ada nama Bali Sama Semarang Itu kan nama daerah Nama pulau Sama nama kota Tapi Ini bukan berarti Apapun yang ada Nama geografis Ini tuh namanya Nama geografis Gitu Itu Semuanya ditulis Kapital Gitu Nah Yang bener nih Ada yang Ditulis non-kapital Sama yang dikapitalkan Dan aku coba Jelaskan di kalimat Yang kedua Jadi untuk Jeruk Bali Penulisannya seperti ini B-nya kecil Jadi Jeruk Bali Bang Kapital semua Sama Lumpia Semarang S-nya aja yang dikapital Tapi Lumpianya Huruf R-nya tuh gak usah Kenapa? Karena Jeruk Bali itu adalah Nama jenis Nama jenis tuh Contohnya kayak gini Misalkan nih pisang Aku tuh sering pake Contoh pisang Pisang tuh kan ada pisang Ambon Ada pisang Raja Dan sebagainya Banyak banget jenis pisang Dan disini Jeruk Bali itu Bukan berarti Jeruk yang berasal dari Bali Atau jeruk khas Bali Bukan gitu Jadi jeruk Bali adalah Jeruk-jeruk jenis Bali Kemudian Lumpia Semarang Lumpia Semarang itu adalah Lumpia merupakan budaya Atau ciri identitas dari Semarang gitu Makanya aku sebut disini sebagai nama khas Nah untuk nama khas Itu nama daerahnya aja yang ditulis kapital gitu Sedangkan kalau nama bendanya Atau nama Nama budayanya itu gak usah ditulis kapital Tapi untuk nama jenis Semuanya ini non-kapital Atau huruf eksil gitu Itu buat penulisannya letak geografis Jadi untuk geografis Itu tidak semua ditulis kapital Nah gitu teman-teman Ada yang mau ditanyain Tentang kalau untuk nama geografis Teman-teman harus mulai Seperti mulai jeli juga Menentukan ini tuh nama geografis Buat nama jenis Nama khas Atau mungkin ada satu lagi nih Itu adalah namanya letak di data spesifik Mungkin dulu yang pernah ikut kelasnya Kak Zaza Mungkin ya Pernah bahas ini juga Letak di data spesifik itu Contohnya kayak Wilayah Zeratan Sama bantaran Dan kapan sih Kak Kita membedakan letak yang spesifik Sama tidak spesifik Coba aku jelasin ya Kenapa kota Semarang itu spesifik Tapi wilayah Semarang itu tidak spesifik Itu pertanyaan yang Sering dilanyakan gitu Ini spesifik kota Semarang Jadi kapital Tapi yang wilayah Semarang W-nya itu nggak kapital Cuma Semarangnya aja Karena Kalau aku ngomong kota Semarang Itu berarti aku ngomongin sebuah kota Bernama Semarang Dan semua daerah yang berada di dalam kota Semarang Misalkan nih Semarang Barat Kemudian Semarang Timur Semarang Selatan Semarang yang dekat laut Atau yang di dataran tinggi Jadi Semua daerah di Semarang itu Itu termasuk di kota Semarang Tapi Kalau misalkan aku nyebutnya wilayah Semarang Ini tuh sifatnya belum spesifik teman-teman Jadi Masih timbul pertanyaan Wilayah yang bagian mana Apakah yang bagian barat Atau timur Atau tengah Atau sebagainya gitu Atau yang dekat balai kota Atau yang dekat mal gitu Karena masih Belum jelas Berbeda dengan kota Semarang yang aku sebutin tadi Gitu teman-teman Bidanya Itu untuk letak tidak spesifik Penulisan wilayah Daratan Bantaranya Itu non-kapital Tapi nama Semarang, Bandung, Surabaya Itu kapital Kalau misalkan ada pertanyaan Bisa dilanyakan lewat chat Oke Aku lanjut dulu Bentar Sekarang konjungsi korelatif Atau korelasi Nah Konjungsi korelatif Disini tuh Adalah mengenai Pasangan konjungsi Jadi teman-teman Kalau nulis konjungsi tuh Gak cuma kayak karena Dan Terus sehingga Gak ini doang Jadi tuh ada Pasangan konjungsi silahnya Konjungsi-konjungsi disini tuh adalah Konjungsi yang udah berpasangan Dan gak boleh dipasangin dengan Pasangan yang lain gitu Contohnya nih Tidak tetapi Ini tuh satu pasangan Bukan melainkan Ini satu pasangan Antara dan Baik maupun Lebih daripada Nah ini tuh Udah punya pasangannya masing-masing Kalau misalkan teman-teman Nulis tidak Melainkan tuh gak boleh Karena bukan pasangannya Atau misalkan Antara maupun itu gak boleh Karena bukan pasangannya Jadi kuncinya disini adalah Pasangkan sesuai dengan pasangannya Gitu Nah disini ada Keterangan Digunakan untuk Perbaat Atau adjektif Buat konjungsi Tidak tetapi Kalau perbatukan adalah Kata kerja teman-teman Tapi kalau adjektif Adalah Kata sifat Nanti aku coba jelasin Contohnya gimana ya Nah tapi untuk Bukan melainkan Itu adalah untuk Nomina Alias kata bunga Jadi untuk Kata Kerja Sifat itu Gak bisa pakai Bukan melainkan Dan sebaliknya Udah ada pasangannya Masing-masing gitu Nah selanjutnya adalah Mengenai Contohnya nih Tapi aku contohnya Pakai yang Lebih daripada dulu ya Contohnya nih Bunga bang lebih menarik Dari bunga melati Nah Jangan sampai Kita tuh sering Ketukar Kalau pakai Dari sama daripada Dari itu tuh Adalah kata depan Kata depannya Menunjukkan asal gitu Misalkan nih Aku Berasal dari Selarang gitu Atau Aku berasal dari Bandung Itu kan menunjukkan Asal-masal kita Bukan sebuah Konjungsi Atau bukan Sebuah konjungsi Korelasi gitu Makanya Kita lebih Pas Atau lebih Cotok tuh Pakai Konjungsi Daripada Bukan Konjungsi Dari Karena dari itu Adalah kata depan Gitu teman-teman Buat Konjungsi Korelatifnya Coba teman-teman Dilihat dulu Sebelum aku Pindah Soalnya Setelah ini Aku gak nulis Yang ini lagi Bisa diperhatikan Benar ya Coba Diringet dulu Sekarang aku lanjut dulu Ke yang selanjutnya Nah Tadi teman-teman Udah perhatiin Ada perba Ajaktifa Sama Nomina Tadi tuh Aku sebut Ada tidak Tetapi Sama bukan Melainkan Tapi ada juga nih Contohnya Tidak hanya Tetapi juga Bukan hanya Melainkan Nah ini sama ya Teman-teman Fungsinya Kalau tidak hanya Tetapi juga Itu pakainya Kata Perba Ajaktif Satu sifat Kalau bukan hanya Melainkan juga Itu buat Kata benda Contohnya nih Wanita itu Tidak hanya Pandai Tetapi juga Kaya Nah Pandai dan kaya Itu adalah Kata sifat Kita tahu Kalau Pandai kaya Itu sifat Sehingga kita Pakainya adalah Konjungsi Korelatifnya Tidak hanya Tetapi juga Misalkan nih Contoh lain Saya Tidak Makan Tetapi Tidur Makan sama Tidur Itu kan Kata kerja Kata perba Makanya kita Pakai Tidak tetapi Tapi disini Tidak hanya Tetapi juga Sama tidak Tetapi Itu punya Maknanya berbeda Bedanya adalah Kalau kalimat pertama Yang tidak Hanya tetapi juga Itu maknanya adalah Jadi itu ada wanita Dia itu Sudah pandai Tapi dia kaya juga Jadi itu dia Lebih ke Dan penambahan Konjungsi penambahan Wanita itu Pandai dan kaya Dan kita bisa tulis Seperti ini Tidak hanya Tetapi juga Tetapi Kalau kalimat yang kedua Saya tidak makan Tetapi tidur Ini itu adalah Konjungsi perlawanan Atau pertentangan Itu Misalkan Kalimat yang kedua Sekarang pakai Yang bukan Melainkan Misalkan Ibuku Bukan Dosen Melainkan Dokter Sama seperti Yang konteks Kalimat pertama Kalau kalimat pertama Yang ini ya Bukan hanya Melainkan juga Misalkan Aku contoh lagi Kalimatnya sama aja Di sini aja Ibuku Bukan hanya Dosen Melainkan juga Dokter Sama-sama pakai Nomina Sama-sama pakai Kata benda Tapi Kedua kalimat itu Punya makna yang berbeda Dosen Dokter Kata benda Ibuku Bukan hanya Dosen Melainkan Juga dokter Di kalimat pertama itu Maknanya adalah Ibuku Kerja sebagai Dosen Tapi dia juga Dokter Terus itu Ibuku punya Dua profesi Dosen Dan dokter Tapi Berbeda Dengan kalimat Yang kedua ini Ibuku Bukan dosen Melainkan dokter Nah ini Itu adalah Konjungsi perlawanan Atau pertentangan Juga Dia itu Kayak menyanggah Ibuku itu bukan Dosen kok Tapi dia Serang dokter Jadi Kedua konjungsi ini Meskipun Sama-sama tidak Dan bukan Tetapi Melainkan Hanya karena Ketambahan Hanya sama juga Itu bisa Berubah maknanya Yang penting Yang penting teman-teman Sampai ketuker Kalau tidak Tetapi itu Buat Perbajik Ibuku Kalau bukan Lain Itu buat Nomina Itu teman-teman Sampai sini Ada yang mau Ditanyain Sama jangan lupa Buat Isiapensi Kalau misalkan Ada pertanyaan Aku lanjut dulu Ke Diksi Nah Diksi itu Adalah Hal penting Dalam bahasa Karena Mungkin teman-teman Kalau nulis Misalkan Puisi Vidato Teman-teman itu Suka pakai Bahasa yang Punya Makna Konotatif Mungkin ya Atau denotatif Juga kadang Pakai Tapi Untuk Masalah Kefektifan kalimat Diksi itu harus Diperhatikan Contohnya kayak gini Di daerah ini Banyak anak Kekurangan Masukan makanan Masukan itu Mungkin maknanya Benar adalah Sesuatu yang Dimasukkan Dalam tubuh Bisa jadi Atau Diberikan pada Diri kita Nah padahal Konteks masukan Di sini itu Lebih cocok buat Kritik Saran gitu ya Misalkan nih Saya mendapat Masukan dari guru Untuk belajar Lebih giat Belajar Lebih rajin Dan itu kan Lebih cocoknya adalah Sebagai kritik Dan saran Bukan sebagai Sesuatu yang dimakan Nah bagaimana Untuk kalimat Yang membutuhkan Konteks yang dimakan Atau kata Yang dimakan Adalah Asupan Asupan makanan Asupan gizi Gitu contohnya Jadi jangan pakai Masukan makanan Tapi asupan makanan Karena masukan itu Lebih ke kritik Dan saran Terus kalimat yang kedua Saya kasmaran belajar Kasmaran itu kan adalah Jatuh cinta Ini konteksnya Kalau orang pacaran Tapi kalau konteksnya adalah Saya kasmaran belajar Itu kayak Kurang masuk Kurang nyambung Makanya kalau Kasmaran itu Buat jatuh cinta Kita bisa pakai Kata suka Kalau suka itu kan Luas banget konteksnya Misalkan Saya suka belajar Bisa Terus saya suka Permen Bisa Misalkan Saya suka tidur Bisa Suka itu Bisa lebih Digunakan Lebih luas Tapi kalau Kasmaran itu Lebih buat Orang yang sedang Pacaran Perjalan Itu teman-teman Buat Diksi Kalau mau Memperdalam Atau memperbanyak Pengetahuan tentang Diksi Teman-teman bisa cek Kamus Atau cek di internet Banyak banget Pilihan kata Yang Puitis Gitu Ada yang mau Tidaknya sampai sini Kalau misalkan Si aman Aku lanjut ke Kelogisan Atau Masuk akarnya Suatu kalimat Nah Sekarang dalam Mengenai Kelogisan Suatu kalimat Logis Masuk akal Artinya dapat Diterima Dan dipahami Menurut Penalakan Dan dipahami Menurut Penalakan kita Contohnya ini Bu Nisa sedang Mengajar Mata Pelajaran Fisika Kalau kita Lihat sekilas Kalimat ini Itu kayak Sebenarnya benar Kalimat ini Cuma Ini itu sebenarnya Salah karena Mengajar di sini Itu adalah Konteksnya Ada siswa Yang kita ajar Bahwa fisika Sebagai siswa Yang diajar Kalau misalkan Kita nulis Bu Nisa Sedang mengajar Mata Pelajaran Fisika Berarti Fisika di sini Itu adalah Sebagai siswanya Padahal Fisika di sini Maksudnya Sebagai mata pelajarannya Bukan sebagai siswanya Makanya Kurang tepat Kalau misalkan Kita pakai Kata mengajar Nah bagaimana Untuk perbaikannya Perbaikannya adalah Dengan menggunakan Kata mengajarkan Karena Mengajarkan itu Punya makna Memberikan pelajaran Kepada Siswa Misalkan Atau kepada Pelajar Misalkan kita Perbaiki Bu Nisa Sedang mengajarkan Mata Pelajaran Fisika Kepada Siswa Misalkan aku lanjutkan Kalimatnya Kepada Siswa Nah ini tuh bisa Kalimatnya Terima kasih Kalau di sini kan Konteks kalimat yang pertama Fisika itu siswa Bukan pelajarannya Padahal kita tahu Fisika itu adalah Sebuah mata pelajaran Itu untuk kalimat yang pertama Sekarang kalimat yang kedua Kalau misalkan aku Kecepetan Bilang ya guys KPK mengupas Tuntas kasus Korupsi Dana Bansos Kita tuh sering banget Dengar di berita BMKG Memprediksi Padahal KPK BMKG Terus misalkan DPR Previsi Kita tuh sering banget Baca di koran Atau di TV tuh Kata-kata kayak gini Padahal KPK BMKG DPR tuh adalah Lembaga Lembaga tuh adalah Nominalon Partisipan Maksudnya disini adalah Lebih mudahnya adalah Benda mati Nah Suatu benda mati tuh Tidak mungkin Bisa memiliki predikat Yang berkaitan dengan Benda hidup Contohnya Mengupas Memprediksi Merevisi Itu kan yang melakukan Adalah Benda hidup Nah Loh hidup Nah biar logis Kita bisa menggantinya Menjadi tim Anggota Atau penyidik Misalkan penyidik KPK Atau Anggota DPR Atau Tim BMKG Jadi Ini tuh Menunjukkan Nominal Partisipan Gitu Dan dia Lebih logis Lebih masuk akal Karena Yang ngelakuin kan Manusia Orang gitu Person Bukan hanya Sekadar lembaganya Doang Itu buat Yang logisan Dari segi Nominal Partisipan Dan non Partisipan Sampai sini Mau ditanyain gak Tentang Kalau bisa Satu kalimat Oke Aku lanjut dulu Ke Yang F Itu adalah Kalau gak salah Tentang Ambiguitas Atau Makna ganda Tapi sebelumnya Ini dulu sih Penggunaan kalimat Ambiguit Menyebabkan Informasi yang disampaikan Yang tidak tepat Jadi itu Ambiguit Itu maknanya Ganda Adal tadi Efektif tuh Harusnya maknanya Lugas Lugas tuh Tegas Jelas Tapi disini Satu Gak punya Lebih dari Satu makna Sementara Kayak gini Sika Abis ini Mengambil Penumpang Di luar agen Supaya Melaporkan Kepada kami Disini Banyak banget Unsur Keambiguitas Yang pertama Disini ada Konjungsi Jika Terus ada Konjungsi Supaya Nah Padahal kita cukup Pakai satu aja Gitu Gak usah Pakai Dua-duanya Itu yang pertama Yang kedua Sika Disini Mengambil Penumpang Di luar agen Supaya Melaporkan Kepada kami Pertanyaan Timbul disini Siapa Yang melaporkan Apakah Penumpang Apakah Kernetnya Atau Orang di jalan Jadi Masih timbul Pertanyaan Karena Tidak jelas Siapa Yang disuruh Melaporkan Kepada kami Nah Biar Memperbaikinya Kita bisa Pakai Satu Konjungsi Aja Yaitu Jika Yang pertama Yang perbaikannya Yang kedua Kalau misalkan Kita pakai Anda disini Siapa Yang melaporkan Kita bisa pakai Anda Anda itu kan Berarti kan Kita yang melihat Peraturan ini Dan dia Lebih spesifik Penggunaannya Tapi Kalau misalkan Kita ganti Dengan penumpang Atau misalkan Kernet Itu boleh kok Yang penting Ada Ada tujuannya Jadi itu Peraturan itu kan Dibuat Biar Si sasaran Atau si tujuan itu Melakukannya Kalau misalkan Kita bikin peraturan Tapi gak ada Sasaran atau tujuannya Kan sama aja Gak ada yang ngelakuin Itu buat Syarat yang Keambiguitas Nah itu yang Kalimat pertama Tadi yang kalimat kedua Yang gini Peraturan Peraturan siswa yang membawa HP Harap dimatikan selama proses belajar-mengajar Ini itu salah Kenapa? Masalahnya cuma Ada satu Ada satu unsur sih Coba kita baca Peraturan siswa yang membawa HP Harap dimatikan Di sini kita pengennya Yang mematikan itu adalah Siswa itu mematikan HP gitu HP yang dimatikan siswa Kalau kita baca kalimat ini tuh Peraturan siswa yang membawa HP Harap dimatikan Berarti yang dimatikan tuh Peraturannya dong Bukan HP-nya Gitu Padahal Yang pengen kita matiin tuh Adalah HP-nya Nah sekarang kita coba Cek kalimat kedua Berdasarkan peraturan Siswa yang membawa HP Diharapkan mematikan HP-nya Selama proses belajar-mengajar Nah ini lebih jelas Karena peraturan disini tuh Udah menjadi Kayak keterangan gitu guys Berdasarkan peraturan Nah ini baru jelas siswa Yang membawa HP Diharapkan mematikan HP-nya gitu Ternyata kalau kalimat pertama itu Masih kayak Menimbulkan pertanyaan Emang bisa peraturan tuh Dimatikan sama siswa gitu Kan gak bisa ya Itu buat penjelasan yang F Tidak ambigu Kurang dua lagi Tidak pleonasi sama tentang ibuan Tapi ada yang mau tanyain dulu gak Tentang keambiguitas Btw keambiguitas itu Kadang juga keluar di UTBK juga sih Buat Pertanyaan seputar kalimat efektif Btw yang baru join Bisa isi presensi dulu ya Kalau misalkan belum ada Aku lanjut dulu ke Pleonasma atau pleonastis Pleonasma atau pleonastis itu adalah Makna yang berlebihan Kalau tadi ambiguitas itu adalah Makna yang belum jelas Tidak jelas Kalau pleonastis itu berlebihan Contohnya nih Semua guru-guru menghaji rapat Semua Itu kan udah menyatakan banyak Tapi guru-guru itu juga menyatakan Banyak guru Banyak guru Nah ini kan jadi Pleonasma atau pleonastis Makanya kita harus memperbaikinya Menjadi salah satu dari dua ini Yang pertama kita bisa pakai Semua guru menghadiri rapat Ini yang pertama Terus yang kedua Guru-guru menghadiri rapat Itu bisa juga Diperbaiki jadi kayak gini Terus misalkan nih Aku sering banget Temu kalimat kayak gini Ini adalah mengenai kalimat Definitif Atau kalimat definisi Atau pengertian ya Misalkan Luntia Adalah Merupakan Merupakan Makanan Nah Adalah merupakan itu kan adalah Kata-kata yang digunakan Untuk mendefinisikan Atau mengertikan Disini ada Adalah Ada merupakan Kita tuh cukup pakai Salah satu aja Jangan pakai dua-duanya Karena kalau dua-duanya dipakai Nanti jadi Leonasma Terus misalkan Ada lagi Kayak Ada kalimat tentang Sebab akibat Contohnya kayak gini Putus ya Sebab akibat gitu Sebab akibat Sebab akibat disini Contohnya Saya sakit Misalkan disebabkan Disebabkan Karena Gajang Disebabkan Sama karena Fungsinya sama Menjelaskan Sebab akibat Jadi Tukup pakai Salah satu aja Jangan pakai Dua-duanya gitu Itu yang sering kita pakai Definitif Sama Sebab akibat Contoh lagi Satu Tentang kalimat tujuan Misalkan nih Saya belajar Supaya untuk Pintar Nah Supaya untuk Itu fungsinya sama juga Penjelasan Tujuan Jadi Cukup satu aja Yang dipakai Jangan Dua-duanya Kalau dua-duanya Nanti Jadi Nggak Efektif Gitu Ini yang sering kita temuin Di teks gitu ya Sebab akibat Tujuan sama Definitif Jangan sampai Ketukar lagi Terus yang terakhir Adalah tentang Imbuan Imbuan disini itu adalah Keparalelan Jadi Satu kalimat itu Harus punya Imbuan yang sama semua Contohnya nih Sinta membeli ikan Memasaknya Dan dimakannya Nah disini ada Konjungsi Sorry bukan konjungsi Imbuan di Padahal sebelumnya itu Memang gitu Terhadap ikan Yang ia beli Gitu Kalau dimakannya tuh Lebih cenderungnya adalah Sinta yang dimakan Sama ikan Bukan ikan Yang dimakan sinta Nanti Maknanya bisa berubah Gitu Maknanya bisa berubah Jadi Hanya karena Kesalahan ibu Anak nih Nanti maknanya bisa berubah Gitu Ada yang nanya nih By the way Di kolom chat Kalau misalnya Contoh kalimatnya gini Lundia adalah Sebuah makanan Apakah makannya Perlebih juga Oh kalau Kalimat ini tuh Tidak berlebihan guys Kenapa Karena Coba ya Lundia Lundia adalah Sebuah makanan gitu ya Kalau kalau lihat kalimat ini Ini tuh udah bener Udah efektif Lundia adalah Subjek yang pengen dijelasin Ini subjek Adalah Adalah disini adalah Unsur definitifnya Sebuah Sebuah itu Menyatakan Biasanya jumlah Kan Dia berasal dari Kata satu buah Tapi lebih Sering dikatainnya Kan sebuah Itu gak apa Sebuah Menyatakan jumlah Makanan jelas ya Dia Kata sendiri lagi Nah setiap kata ini Kan dia Berdiri sendiri Sendiri gitu Makanya dia Tidak Tidak salah Dia udah bener Secara Strukturnya Kalau supaya Agar pintar Nah Kalau supaya Agar itu Pleonas mau bener Karena supaya Sama Agar itu Sama-sama Buat tujuan Jadi harus cukup Pakai salah satunya Itu ya Jelasannya Yang gue Cihan sama Yana Ada yang mau Tanya lagi gak Abis ini Soal sih Soal di Popoin dulu Soal di Kuisis Jadi sebelumnya Aku mau kasih Kesempatan kalian Buat tanya dulu Sebelum masuk Ke sesi Soal Jadi nanti Aku sekalian Ngasih trik Gimana bisa Baca teks Dalam waktu singkat Ini Ini kan aku Ngasih soalnya Teks nih Nanti aku Ngasih triknya Tapi ada yang Mau tanya dulu gak Kalau Tanya di kolom chat Gue boleh Tentang Kologisan Tentang Ambiguitas Tentang Atau tentang Tanda baca Juga boleh Kalau misalkan Belum ada Coba kalian Perhatikan Soal nomor Satunya dulu ya Kalian bacanya Satu menit Buat memahami aja dulu Satu sampai dua menit Untuk Melihat sekilas Apa yang dimaksud Sama teks Apa yang dibahas Sama teks ya Coba Kalian lihat dulu Jangan lihat soalnya dulu ya Jangan lihat soalnya dulu Langsung baca ke Teksnya dulu Disini ada tiga Paragraf Kita coba Belajar menganalisis Suatu teks Dan apakah Ada Puncak Efektifan Di kalimat Atau teksnya Sambil Nunggu Aku coba Ini ya Kalian coba Fokus dulu Sambil 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 Pbury Kep Saw Oke, teman-teman Sebenarnya udah mantep sih Tadi aku cuma minta tolong baca teks Tapi udah mantep Bisa langsung lihat cakap yang salah ya Bener, jawabannya yang faktor Karena faktor itu disini masih pakai bahasa Inggris Belum pakai bahasa Inggris Ya bener, pakai faktor gitu ya Pakai K Nggak mungkin buat teman-teman yang belum nemu jawabannya Berta di awal udah ketahuan jawabannya, Kak Iya sih, bener Oke, oke Jadi Mungkin Kalau aku bisa kasih tips sedikit Kalian langsung fokus ke soalnya aja Jangan baca keseluruhan kalimat atau teks gitu ya Nanti langsung fokus ke opsinya Karena nggak mungkin kan Kan jawabannya cuma 5 Kalau nggak, B, C, D gitu ya Nggak mungkin semua kalimat itu dijadiin opsi jawaban Paling 5 kalimat ini Jadi dikanyain makannya Kalian langsung fokus aja ke opsinya Jangan langsung Baca satu teks Tanpa Memfilternya dulu gitu Dan teman-teman bener Ya bener itu faktor Faktor gitu Itu mantep Ini dari segi Kesalahan kata Nah selanjutnya adalah Soal kedua tentang Ini Ini pleonasmo lagi sih Tapi aku udah jelasin sih tadi Teman-teman Ini langsung tangkap sih Coba dipaksa dulu Terus teman-teman Ada yang mau jawab Boleh di kolom chat Ada yang jawab langsung nggak sih Kayak ada yang ngejawab Oke Oke Lagi aku udah sebut sih Adalah Merupakan Itu pleonasmo Jadi Cukup menggunakan Misalkan aku pakai adalah aja tuh Nggak apa-apa Atau misalkan pakai merupakan aja Nggak apa-apa gitu Selamat teman-teman Teman-teman Keren semua Dan jujur Kalau aku mau bilang ini tuh Aku soal ambil dari Reapulu yang dulu tahun 2020 Teman-teman Kalau bisa ngerjain ini Jadi teman-teman Bisa lancar Ngerjain Soal PBM sama PPU-nya gitu Mantap teman-teman Oke Soal buat dari Proponnya sampai ini aja Nah sekarang tentang soal dari Kuisisnya Kuisis tuh Lebih apa ya Lebih Ada waktunya Tadi kan nggak ada waktunya tuh Satu menit Dua menit Nah sekarang aku kasih waktu 30 detik 30 detik gitu Sama 45 detik Coba aku siapin dulu Kuisisnya ya Aku siapin dulu Kuisisnya Teman-teman bisa Siapin juga Di Aplikasi atau di Websitenya langsung Jadi aku punya 10 soal nih Ada yang 30 detik Ada yang 40 detik Masih timer Nama aku Acak kayak jawabannya gitu Mau pakai musik nggak? Aku Tanya kalian nih Mau pakai musik atau nggak? Biar Kalau nggak pakai musik Kita fokus Tapi kalau Pakai musik Biar ada suaranya aja gitu Oke pakai musik Oke deh Pakai musik Pakai musik Oke Bentar Aku setting dulu Kalian-kalian bisa Itu dulu Bisa siap Set dulu Mau minum Makan juga Boleh Tentang Aku Saksikan lagi Tentang link Yang akan Digunakan Untuk kuisnya Jadi aku Konsepnya akan Satu soal bahas Satu soal bahas Gitu ya Bukan Apa Bukan Satu soal Terus Satu soal lanjut Jadi setiap soal Bakal aku bahas dulu Oke Nanti aku udah kasih musik Ini linknya guys 81278 Kalau record Nanti di youtube kok Nanti aku share link Youtubenya ya Jadi aku Disini udah ngajar 4 kali Nanti aku bakal share Semua Record Ngajarku Setelah ngajarin Nanti aku Upload dulu Yang ini ya Ini masih aku Subscribe Masih aku record Nanti langsung Cek di youtube Ini ya guys Oke Ini linknya 881 278 Bidu-bidu Mau share-sharing dulu Nggak Sebelum aku mulai 5 menit Buat cerita Buat apa Gitu Boleh curhat Boleh sambat Copy Copy Like Guys Oke Masih ditunggu ya Oke Bidu-bidu Ada keluhan Nggak dari kalian Belajar Bahasa Indonesia gitu Kalau Bahasa Indonesia tuh Tingkat kesusahan Mungkin lebih Keketelitian aja sih Sama Kejelian Dalam melihat soal gitu Nggak kayak fisika Atau nggak kayak Sejarah Ada yang mau itu Nggak Mungkin ngasih pendapat Bahasa Indonesia tuh Mungkin ada Tingkat Kesulitan Atau kesusahan Nanti aku coba Tampung gitu Buat evaluasi Kedepannya juga Bidu-bidu Jangan lupa Isi presensi juga Ini presensi Terakhir Aku coba ini ya Coba Kopas lagi Jangan sampai Lupangi sih ya guys Presensi Itu ya Presensi Sama link Kuisisnya Masih 19 orang Yang join Aku tunggu dulu Kakak Ijin Buat Presentasinya Abis Kuis Boleh Gimana Presentasinya Dikirim ya Di isinya Sudah Kuis Sebenarnya gimana Sorry Agak putus-putus Boleh diulang Jadi Bahasa Bahasa Lebih ke Mengecoh Atau Tidak Kayak Fisika Sejarah Yang punya Satu Jawaban Bener Kalau Bahasa Ijin Lebih Mengecoh Sifatnya Oke Masih 23 Aku Tunggu Sampai Jam 16 S50 2 menit Lagi Ketunggu Aku coba Linknya Di Telegram Masih Tunggu Teman-teman Yang mau Join Lagi Oke Kayaknya Belum ada Yang mau Join Lagi Lama-lama Kita langsung Bahas aja Soal pertama Siap-siap Oke Bye Bye Oke, tadi yang baru join, bentar. Benar ya, guys? Itu yang mutia, bentar aku kirim dulu. Oke, jadi aku langsung bahas hal pertama ya. Kalimat yang termasuk efektif di sini. Teman-teman jawabannya lebih ke merata ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang E gitu. Yang benar itu yang opsi dadu. Yang opsi keempat. Coba aku jelaskan dulu. Batik Pekalongan. Batik Pekalongan itu adalah batik keras Pekalongan gitu ya. Sehingga penulisannya seperti ini yang benar. Bukan B-nya di kapital. Cukup daerahnya Pekalongan yang di kapital gitu. Selebihnya udah benar. Kemudian selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan himbawan kepala sekolah. Himbawan di sini tuh udah. Buantu di sini tuh salah gitu. Belum benar ya. Yang benar itu adalah himbawan. Jadi yang B juga salah. Jangan sampai terjecoh lagi. Ayah melakukan dinas ke kota Surabaya. Nah, K-nya di sini kecil. Yang benar tuh K kapital. Karena kota Surabaya tuh letak spesifik gitu. Jelask Bali jelas. Jelask Bali tuh bukan berarti jalak yang berasal dari Bali. Tapi jalak jenis Bali. Kan jalak tuh banyak jenisnya ya. Aku kurang tau sih jenis-jenis jalak. Cuma salah satunya tuh gini. Jelask Bali itu. Terus terakhir tuh adalah ini. Malegalisir. Teman-teman tuh sering banget malegalisir tuh kayak benar. Tapi yang benar tuh adalah melegalisasi. Legalisasi gitu ya. Terus misalkan mengkoordinir. Itu salah. Yang benar tuh mengkoordinasi. Bukan mengkoordinir. Itu ya penjelasannya teman-teman. Buat jawabannya yang benar yang ada. Atau jalak balinya. Tadi yang mau ditanya sebelum aku lanjut ke soal nomor 2. Kalau opsi 1 kenapa salah? Karena yang opsi 1 tuh berkaitan dengan nama kas. Batik Pekalongan. Seharusnya BDC tuh gak kapital. Batiknya non-kapital gitu. Karena dia menetakan nama kas. Batik Kas Pekalongan. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi sampai sini? Oke. Kalau misalkan belum ada, aku lanjut dulu ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 tuh adalah tentang masyarakat efektifan juga. Oke. Aku lanjut dulu. Oke. 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 Ini tentang kondungsi korelatif Yang tadi aku udah ajairing di alasan atau secara ketiga Nah, coba aku bahas ya Kondungsi korelatif yang tepat Coba kita perhatikan kelima yang pertama Saya bukan berwisata ke Malioboro Melainkan berwisata ke Perantretis Nah, berwisata itu adalah suatu kata kerja Bukan kata benda Meskipun ada kata Malioboro sama Perantretis disini Itu kata benda gitu Kata wisata Nah, tapi yang disini yang kita perhatikan adalah kata berwisatanya Kalau berwisata itu kata kerja Maka kita pakai yang tidak tetapi Bukan-bukan melainkan Bukan yang bukan melainkan gitu Tidak tetapi ya Lebih tepatnya itu saya tidak berwisata ke Malioboro Tetapi berwisata ke Perantretis Yang opsi satu Sekarang yang opsi dua Baik sepak bola dan basket Nah, disini itu harusnya itu maupun Bukan dan Karena dan itu pasangannya sama antara dan Antara dan Bukan baik dan Baik itu sama maupun Kalau antara itu sama dan Sekarang yang C Atau opsi ketiga Kak Satya lebih tinggi daripada Kak Pajar Nah, disini ada perbedingan gitu ya Comparison Lebih daripada Nah, ini udah bener ya Yang opsi ketiga Sekarang yang keempat Saya bisa menemuinmu pada hari Selasa Baik siang ataupun malam Nah, baik itu sama maupun Bukan sama ataupun Gitu Sekarang yang opsi kelima Saya diminta memilih tempat makan Antara restoran atau water Nah, tadi aku bilang Antara itu sama dan bukan sama Atau Jadi, jangan sampai salah pasangan lagi Tadi yang mau ditanyakan sampai sini Kalau misalkan memandang, aku lanjut dulu Ke materi Atau ke soal berikutnya Kalau maupun itu sama baik Baik maupun gitu Baik sepak bola maupun basket Saya menyukai keduanya Itu ya Rizka jawabannya Semoga jelas Kak ada cara mengingatnya enggak Kak? Kalau mengingat tuh lebih ke menghafal sih Kamu kayak Banyak latihan soal aja sih Atau mungkin bikin jebatan keldai juga boleh Kalau jebatan keldai itu kan lebih Sesuka kalian kreasinya gimana gitu Kak, kalau berwisata kata benda Jadi kata kerja-nya wisata apa Kak? Sorry, tadi aku bilang Kalau berwisata tuh adalah kata kerja deh Wisata tuh kata benda Kalau berwisata tuh kata kerja Kalau kata kerja itu Pakainya Tidak tetapi Soalnya kan disitu ada ibuan bertu Bukan berwisata ya Ini itu adalah Kata kerja atau kata perba gitu Kalau wisata Itu adalah Nomina Kata benda Kalau berwisata pakainya Tidak tetapi Kalau wisata pakainya Bukan melainkan gitu Oke aku tunggu lagi Ada yang mau nanya BDW thank you Yang udah mau bertanya Oke aku lanjut dulu ya Kalau soal berikutnya adalah Masih kena keefektifan jelas Bisa siapa sih sekarang ini tuh? Oke jadi kebanyakan Dan bener ya Jangan lupa kalau Subjek sama predikat itu adalah Indi kalimat Jadi teman-teman perlu ingat-ingat ya Indi kalimat Kalau udah ada indi kalimatnya Teman-teman boleh nambahin objek Lengkap dan sebagainya itu Itu ya buat penjelasan Soal nomor 3 Jadi udah aku jelasin juga Sekarang aku lanjut ke Soal nomor 4 adalah mengenai Kalau gak salah udah masuk ke teksi Nah aku ada teks nih Coba kalian perhatikan Soal nomor 4 adalah Okay Okay Terima kasih. Terima kasih. Nah kebelahan yang harus diperbaiki itu adalah kata komoditi. Yang harus diubah jadi komoditas. Nah selebihnya dari 4 opsi ini, ini udah benar, ini udah benar. Maksudnya ini tuh gak usah diperbaiki lagi. Yang diperbaiki itu yang komoditi aja. Gitu. Tadi 45 detik. Sekarang coba, soalnya masih seputar teks, tapi mungkin waktunya lebih cepat. Kayaknya 30 detik deh sekarang. 30 detik atau 45 detik ya? Enggak. Oh masih 45. Oke. 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 Sampai jumpa. Oke, ini lebih merata sih jawabannya. Cuma paling banyak udah benar di kalimat 8 ya jawabannya. Benar, aku coba cross-check nih. Kenapa kalimat 8 tuh gak efektif atau salah? Atau gak bagus gitu? Karena di kalimat 8, soalnya ini ketutupan beda. Benar, aku coba ini ya. Coba perbesar dulu. Nah, kita perlu perhatikan kalimatnya. Nah teman-teman harus bisa langsung scanning gitu. Kalau bisa, biar tidak kehabisan waktu. Kalimat 8 itu, ada kata ini, renewable. Renewable itu kan adalah bahasa asing. Nah, kita tahu kalau bahasa asing, bahasa asing gitu ya, itu harus dicetak miring. Gak boleh dicetak tegak. Nah, makanya itu yang bikin dia gak bangku. Hanya karena gak dicetak miring tuh, bisa bikin satu kalimat jadi gak bangku gitu. Tapi selebihnya itu udah benar semua. Itu teman-teman. Letak kesalahannya adalah di renewable-nya. Itu ya buat jawabannya. Ada yang mau tegakin dulu gak? Sebelum aku lanjut ke soal nomor 5. Kalau misalkan belum aku lanjut dulu ya. Kalau soal nomor 6 berarti. Nanti masih teks, tapi sekarang udah 30 detik nih. yang bisa dikembang di language. Okay. Yang pisang. ya'll teman-teman. Nanti. Nanti. Terima kasih. Nanti. Nanti, nanti. Nanti. Oke, jadi Mayoritas jawabannya lebih merata ya Benar, aku coba cek Kemurusan kata Ini soal tentang jadinya Yang benar itu adalah kalimat kelima Coba kita perhatikan sama-sama kalimatnya Sama tekstnya ya Di sini aku langsung fokus ke kalimat kelima aja ya Teman-teman bisa ngukur ya Kalimat kelima ini kan kalimat 1, 2, 3, 4, 5 Setiap ada titik itu nanti kalimat baru gitu Setelah titik itu kalimat baru gitu Nah, di sini kalimat kelima kenapa Pemborosan karena Oke guys, sepertinya ada kesalahan Tekst di sini Jadi asli ini soal bonus ya Padahal aslinya di sini itu harus ada kata sekali Jadi maksud soalku di sini itu Aku mau ngasih kata soal sangat Marah sekali Tapi aku lupa buat nulis kata sekalinya Tapi buat pelajaran aja ya teman-teman Kalau kata sangat marah sekali Itu tidak benar atau tidak efektif Karena kita cukup pakai salah satunya aja Sangat marah, kalau enggak marah sekali Itu ada yang mau ditanyain-tanyain Tentang pemborosan kata Buat soal nomor ini Enggak ada jawabannya ya Karena kesalahan soalnya Kalau misalkan Bermeda Aku lanjut dulu Soal berikutnya Soal nomor Soal nomor Oke ini lebih kematan juga jawabannya Aku coba Jawabannya yang benar itu yang sistematis Kata kesalahan yang lain itu adalah Yang benar itu opsi yang keempat ya Sikap objektifitas Yang benar itu adalah objektifitas Bukan objektifitas Kemudian konkret Konkret itu yang benar Itu konkret gitu ya Gini Aku coba cross-check dulu di kali BI Yang benar itu Nah, konkret kayak gini ya Bulusannya itu konkret Padahal kita bacanya itu konkret gitu Terus diagnosa yang benar itu diagnosis Sama kayak tadi Analisa itu yang benar itu analisis Bukan analisa Sistematis sudah benar Benar Oh, efektifitas Benar Kalau efektifitas itu Pakai V Di F yang terakhirnya Jadi kayak gini Efeknya sama Aktifitasnya kayak gini Itu penjelasannya By the way Agak out of topic ya Tadi Ada yang nanya nih Kalau wisata itu kata kerja Atau kata benda Jadi cross-check juga di KBW Wisata itu ternyata Kata kerja guys Nah, kalau berwisata Dia hanya merubah Bentuknya aja sih Mengubah bentuknya aja Padahal kelas katanya itu sama gitu Nah, baik wisata maupun Pun berwisata gitu ya Kayak Kita mau pakai wisata ataupun berwisata Kita bisa pakai konjungsi yang Tidak Tetapi Tapi Lebih seringnya tuh orang tuh Nyebutnya berwisata Karena kan kayak Kita tuh lebih enak ngomong Pakai imbuhannya gitu Berwisata Daripada wisatanya gitu Jadi, thank you yang udah Tadi nanya Gue lupa namanya tadi siapa Tadi siapa yang nanya Berwisata itu ya Iya, thank you ya Buat reminder-nya juga Oke, aku lanjut dulu Ke soal berikutnya Sekarang soal nomor 8 Sekarang masih 30 detik lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Kebanyakan udah bener ya Yang bener tuh adalah Merupakan Nah, tadi udah di Itu juga sih Udah aku jelasin juga Adalah merupakan Cukup satu kata aja yang dipakai Sedangkan yang lain udah bener Oke Mantap Yang lain aku lanjut dulu Soal selanjutnya Sampai jumpa di video Buat soal ini tuh Lebih matah sih Ya, aku coba Dijuruh cek dulu ya Yang bener tuh adalah Kalimat ke 10 Coba aku jelasin ya Nah, kalimat 10 Kita lihat nih Kenapa kalimat 10 tuh ada Kesalahan penulisan kata Letaknya disini Herois Kalau temen-temen cari kata herois Di KBP itu Nggak ada yang bener Itu adalah heroik Gitu Sama perbanyak latihan Buat manajemen waktunya Soal terakhir banget Sampai jumpa di video Oke, aku coba bahas ya Ada dua jawaban yang sama-sama kuat ini Padahal yang bener Kalimat pertama Yang opsi yang pertama Coba aku jelaskan dulu Perbaikannya Nah, ini mulai melipir dikit sih Ke materi konjungsi gitu Temen-temen perlu tahu Kalau Perbaikannya yang bener Itu yang kalimat pertama Perbedaannya kan Letaknya di konjungsinya aja Oleh karena itu Maka itu sama karena itu Kalimat Yang kita pengen benerin Itu kan di kalimat 11 ya Nah, kalimat 11 itu Masih berkaitan dengan Kalimat 10 Penari jatil Aslinya mengintir Prajurin majapahit Yang tidak memiliki Sifat heroik Dan pemberani Maka itu Mereka diperankan pria Tetapi dirias dan dibiarkan Perlenggol Gemulai Nah, jadi dua kalimat itu Masih ada kaitannya gitu Makanya Antara kalimat 10 Sama 11 Itu harus kita gabungkan Dengan menggunakan Konjungsi antar kalimat Nah, konjungsi antar kalimat Yang bisa menjelaskan Kalimat 10 dan 11 Itu adalah Oleh karena itu Kalau maka itu Itu kayaknya Gak ada deh maka itu Lebih ke maka sih Dan maka itu adalah Konjungsi antar kalimat Bukan antar kalimat Kalau karena itu Salah ya Yang bener itu oleh karena itu Tambahin aja kata oleh gitu Nah, kemudian yang kedua Tetapi sama tapi Mungkin teman-teman Sering ngomong itu Tapi Tetapi Padahal yang bener itu Kayak tetapi gitu Bukan tapi Dan teman-teman perlu tahu Bedanya tetapi Sama namun Sama akan tetapi ya Itu fungsinya beda-beda gitu Kalau tetapi Itu cenderungnya Ditaruhnya di Tengah Tengah kalimat gitu Atau dengan kata lain Tetapi ini Itu bisa buat Intra kalimat doang Nah, kalau konjungsi namun Sama akan tetapi Itu fungsinya sama Menjelaskan Pertentangan di awal kalimat Dan kalau konteksnya Namun sama akan tetapi Itu bisa dipakai buat Intra kalimat Jadi teman-teman Jangan sampai nulis tetapi Itu di awal kalimat Karena tetapi Itu fungsinya di Tengah kalimat gitu Misalkan Saya ingin pergi ke sekolah Tetapi Hujan Itu kan di tengah-tengah Gak bener kayak gini ya Saya pergi ke sekolah Namun hujan Itu kan sama-sama Konjungsi Kelawanan Ketetangan gitu ya Padahal Lebih tepatnya Tetapi itu buat tengah Kalau namun Itu buat di Awal kalimat gitu Biasanya itu lebih ke Pergantian kalimat selanjutnya Itu teman-teman Buat penjelasannya Ada yang mau cairin Sampai aku Sampai sini Sebelum aku Akhiri kelasnya Kamu tanya kenapa Jalak Bali Itu huruf kecil semua Oke Jalak Bali itu Bukan berarti Jalak yang berasal dari Bali Atau Jalakas Bali Jalak Bali itu adalah Jalak jenis Bali Kan burung itu kan Jelas banyak jenisnya ya Termasuk Jalak Nah Jalak itu ada Punya jenis Jalak Bali Nah buat penulisan Nama jenis nih Itu penulisannya Non-capital semua gitu Itu guys Buat Penjelasan tentang Jalak Bali Penjelasan tentang Jalak Bali Ada yang mau tanya lagi Nggak Sebelum aku akhiri Aku stop share dulu Jalak Bali itu Terima kasih.